Polsek Lapa Gading Jakarta Utara berhasil menangkap 3 orang tersangka dengan inisial AH, MH dan AF yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dalam hal ini adalah mobil dengan korbannya FT yang terjadi di parkiran rukan Arta Gading Niaga Lapa Gading Barat Jakarta Utara. Pengungkapan pencurian mobil tersebut berawal dari korban yang datang ke Polsek Lapa Gading untuk melaporkan bahwa mobil miliknya hilang saat diparkirkan di dalam parkiran rukan Arta Gading Niaga. Setelah melaporkan kejadian tersebut, anggota reskrim berikut SPKT Polsek Lapa Gading melakukan cek olah TKP. Dari hasil pemeriksaan di TKP didapat rekaman CCTV dan data parkir kendaraan yang keluar masuk parkiran tersebut yang kemudian mencurigai sebuah mobil Toyota Avanza berwarna hitam yang keluar parkiran dengan menggunakan nomor polisi D1625ADJ di mana mobil tersebut mirip dengan mobil milik korban yang hilang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, anggota reskrim Polsek Lapa Gading juga menemukan kecurigaan terhadap mobil Avanza Silver dengan nomor polisi B1739 TIP yang bersamaan keluar dengan mobil Avanza yang dicurigai sebelumnya. Kemudian dilakukan penyelidikan maka ditemukan, dilakukan penangkapan mulai dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Februari 2018 yang lalu kebetulan waktu itu malam Imlek dilakukan penangkapan terhadap tersangka AH di sebuah apartemen di kitar Lapa Gading juga kemudian dikembangkan di Amantan Kedera MH dan AF di Bekasi dan hanya satu lagi di Pemanggung Selain menangkap para tersangka petugas juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang digunakan para tersangka untuk melakukan aksinya yaitu anak kunci letter T gagang kunci letter T 5 lembar STNK mobil 3 lembar STNK motor 5 buah rumah kunci kontak mobil yang sudah dirubah 1 bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram 1 pucuk senpi model revolver berikut 7 buah butir peluru karena sistem perparkiran ini sudah hanya menggunakan barcode ada kode-kode tertentu yang ada pada kartis sebagian besar diantara kita hanya membandingkan hanya membandingkan foto awal masuk dan foto keluar ada yang hanya memotret bodi atau plat kendaraan ada juga yang memotret bodi plat kendaraan dengan foto pengendara benar ya ya pada saat mengambil tiket dan kamera tersebut hanya berfungsi ketika tiket tersebut diambil ya tidak berfungsi terus nah pada saat akan keluar ya mereka mengelabuhi petugas parkir ya akan keluar dengan seakan-akan mengecoh dalam kondisi terburu-buru ya dengan mobil lain ya namun serupa dan memposisikan mobil mereka itu cenderung ingin menabrak pelang parkir pelang gate keluar sehingga kamera posisi kamera tidak bisa secara efektif melihat kembali plat nomor ataupun bodi mobil secara keseluruhan dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati